Assalamualaikum, halo selamat datang kembali di channel M-Attack Nah kali ini kita akan unboxing sebuah HP Android murah lagi nih Dan punya merek itu asing pake banget Kali pertama juga saya denger brand satu ini Yaitu Jibu dengan tipe R9 Nah untuk penampakan boxnya seperti ini berwarna merah Di depan ada tulisan 4G Plus Ini Cina Mobile ya Sama juga itu nemu di Meizu terus Xiaomi juga ada yang versi Cina Mobile Nah di sisanya ini sama aja Kemudian di bagian belakang ini ada kunci spesifikasi Di antaranya yaitu 2,2 GHz MTK Octa-Core Layar 5,5 inch Full HD Retina Screen Terus RAM 4GB, ROM 64GB Kalau di keterangan penjualnya sih nggak seperti ini ya RAM-nya itu 3, terus ROM-nya itu 32 Dan layarnya juga bukan 5,5 inch Nanti kita lihat aja di dalamnya Terus Winger Pin 13 plus 5 megapixel Sony Camera Android 6.0 Dan lain-lain Oke ini langsung kita buka aja Daripada penasaran Oke ini dia isi dalam boxnya Yang pertama pastinya ada si HP-nya Oh ini Kita ambil juga SIM tray injectornya Ini dengan huruf H Unik sih Terus disini ada buku panduang Bosoni, Bosocino Blast, hasil moco Raku type blast Terus ada kabel USB Untuk tipenya disini masih micro USB B Bukan type C Oke lanjut Ada earphone Yang kelihatan ini earphonenya murah ya Bentuknya seperti ini Oke Dan yang terakhir ini ada kepala charger Yang punya output ini 5V 1000MA Atau 1 ampere aja Oke itu aja isi dalam boxnya Disini nggak dapet silicon case Dan kita lihat di HP-nya Oke kita keluarkan Nah ini langsung kita lepas aja Plastik yang menempel di layar Oke Nah ini Bekas lemnya masih ketinggalan Ini nggak ada screen protector bawaan ya Tadi itu cuma plastik aja Oke ini saya bersihin dulu Nah kemudian di bagian belakang disini juga ada plastik yang menempel kita lepas Wow Dari segi desain Nah bagian belakangnya ini kelihatan cakep ya Mengkilap seperti ini Ini berwarna biru Kalian lihat Kalau untuk bahannya ini Berbahan dari plastik Yang finishingnya itu menyerupai kaca Ini sebenarnya plastik polikarbonat Nah disini kelihatan kalau ada dua kamera Tapi kalau bisa lihat ini yang satunya cuma biasa aja Kelihatan seperti bukan kamera beneran Oke kita lihat dari sisi per sisi Nah disamping kanan disini ada slot SIM Kita coba lihat Kira-kira tipenya ini triple atau hybrid Nah disini bertipe hybrid ya SIM keduanya itu bergantian dengan microSD Lanjut di sisi atas Disini ada Lubang jack audio 3,5mm Disisi kiri ada Tombol volume dan juga tombol power Lanjut di sisi bawah Ada lubang untuk microphone Terus port microUSB Dan juga lubang untuk speaker Dan di bagian belakang Disini Design by Sension Smart mobile phone Assembled in China Dan dual camera Yang di tengahnya itu ada Dual Bukan dual Ini sepertinya single LED plus aja Dan sensor mindai sidik jari Yang ditaruh di bawah kamera ini Ini sepertinya memang kurang nyaman Dijangkau Tetap enak Ditaruh di bagian tengah Terus di bagian depan Ada layar yang kayaknya ini 6 inch lebih ya Tadi di boxnya itu 5,5 inch Disini ada poninya Lubang untuk capis Dan Wow Dual camera Kalian lihat Ini ada dual camera Yang empatnya disini ada sensor Sensor Oke Ini langsung kita nyalakan aja Dan oke Ini sudah melewati setup IZ Dan juga sudah Saya install beberapa Aplikasi tambang Langsung kita tes Untuk performa sensor Memindai sidik jarnya Memang disini untuk mengaksesnya itu Agak kurang nyaman ya Kalau kita pegang dengan satu tangan aja Karena posisinya itu disini Di bawah kamera Oke kita tes Oke Ya udah lumayan banget ya Akurat banget Tapi memang kalau untuk layar menyala ini Membutuhkan jeda yang cukup lama Oke Dan disini UI nya itu Pakai Stock android banget Gak neko-neko Layarnya sepertinya Resolusinya bukan USB ya Karena kalau kita lihat Nah disini Icon dan tulisannya itu Gede-gede banget Ini cocok Kalau buat orang tua Ini gede-gede banget Bahkan di apps drawernya ini Cuma ada 3 per Ini 5 Nah seperti ini Kalau untuk kualitasnya sih Nah ini udah Lumayan banget ya Warnanya itu kelihatan keluar Tajem Dan status barnya ini Posisinya berada di bawah Ini notenya Bukan sejajar Ya saya tahu sih Ini kalau ditaruh sejajar dengan notenya Pasti icon sinyalnya ini Bakal ketutupan Atau bahkan itu gak kelihatan Oke Kita langsung masuk ke pengaturan aja Tentang ponsel Oke Disini nomor model V15X Versi androidnya Masih 6.0 Marshmallow Dengan tingkat Pats keamanan Android itu 5 Februari 2017 Kita lihat Untuk Nah ini Penyimpanan Nah disini Terdeteksi Sebagai 64 GB Tapi kalau di selnya Itu kan 3 per 3 Nanti kita cek Di AIDA64 Terus untuk Memorinya Nah disini juga 4 GB Untuk RAM Kita lihat Ini file managernya Oke Disini juga 64 GB Totalnya Nah ini kita lihat Di opsi pengembang Kebetulan saya udah nyalain ya Untuk lihat RAM secara real Ini layanan yang sedang berjalan Nah disini Baru terdeteksi RAMnya itu Benernya Itu cuma 3 GB Sama seperti yang Ditulis Oleh sellernya Bukan 4 GB Oke Langsung masuk ke AIDA64 Untuk lihat Hardwarenya itu Sebenarnya Pakai apa Kalau di boxnya Tadi kan 2,2 GHz MTK Nah ini Malah ada iklan Nah ini RAM 3 GB Di AIDA64 ROMnya itu Sebenarnya itu Bener ya Yang ditulis sellernya itu 32 GB Bukan 64 GB Terus untuk Prosesor Disini pakai Seri Rendah dari Mediatek ya Yaitu MT6737 4 kali ARM Cortex A53 Glock speednya 1,3 GHz Quad core Fabrikasinya masih 28 nm Terus untuk Resolusi layar Nah disini Bener bukan Full SD Kelihatan Kalau icon Dan Tulisannya itu Gede-gede Disini resolusinya 480 Kali 996 Itu artinya FBVGA Plus Untuk GPU-nya Mali T720 MP2 GPU corenya 2 Terus Untuk baterai Disini tidak Terdeteksi ya Itu berapa MAH Oke Terus Kita tes Untuk multi-touch Nah disini Saya sudah tes 5 titik sentuhan Terus Untuk sensor Oke Ini masih Loading ya Nah ini Tiba-tiba Mental Kita lihat Disini aja Di AIDA64 Sensor Nah disini Sensornya Minim banget Cuma ada 3 akselor meter Proximity Live Berarti sensor Gyroscope Dan sensor Magnet itu Tidak ada Lanjut Ini kita Lihat Ini skor Antutu Sebenarnya Agak-agak penting Sih Lihat skor Antutu Karena Kalau kita lihat Hardwarenya MT6737 Kalian pasti Sudah banyak Yang tahu Gimana itu Performanya Disini Dapat skor Di angka 40 ribuan Ya Agak biasa Berharap lebih lah Untuk HP Dengan harga murah Terus Nah ini Langsung Menuju Ke kamera Aja ya Nah untuk Tampilan kameranya Seperti ini Stock AWSP Dari Mediatek Nah Disini Gak ada Menu Untuk dua kamera Jadi Kamera Satunya Ini Cuma Gimik Aja Cuma Hiasan Dekorasi Dan Depannya Ini Juga Satu Aja Yang Berfungsi Oke Untuk Resolusi Disini Depan 5 Megapixel Dan Disini Memang View Angel Itu Kelihatan Sempit Ya Kita Coba Cepret Oke Dan Untuk Hasilnya Ya Apa Adanya Gak Bisa Dibilang Bagus Wajar 5 Megapixel Terus Untuk Kamera Belakang Kita Lihat Oke Nah Disini Resolusinya Ini Cuma 5 Megapixel Tadi Di box Itu 13 Megapixel Yang Benar Ini 5 Megapixel Kita Langsung Jepret Aja Pakai Ini Oke Dan Untuk Hasilnya Memang Apa Adanya Wajar Aja Cuma 5 Megapixel Dan Untuk Jaringan Jelas Disini Sudah 4G Nah Disini Saya Pakai Kartu Telkomsel Ini Jaringannya 4G Oke Itu Aja Untuk Video Kali Ini Sesuai Judul Video Unboxing Mau Explore Lebih Jauh Speknya Ya Gitu Nah Jika Kalian Suka Dengan Video Ini Silahkan Klik Like Dan Share Jika Kalian Rasa Video Ini Bermanfaat Kita Jumpa Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh